Buat teman-teman yang ingin mendapatkan madu asli, murni yang dihasilkan oleh lebah liar apis dorsata di belantara hutan Sumatera Bisa menghubungi nomor saya 0813 7785 0678 Super madu belantara asli, murni dan apa adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman terima kasih sekali ya buat teman-teman yang masih setia untuk menyaksikan video-video dari kami Dan teman-teman pagi hari ini saya akan mencoba jalan-jalan mengunjungi Sumatera Barat tepatnya yaitu di Sitiung 3 Oke ada kawan saya, maksudnya ya bagian dari subscriber, kalau tidak salah sih Ya nanti saya juga belum begitu kenal tapi beberapa kali kita sudah ada komunikasi begitu Dan intinya beliau siap untuk mengantarkan kita, menemani kita jalan-jalan di Sitiung 3 Oke dan ini sebenarnya juga sudah banyak yang request untuk meliput di sana gitu ya Baru kali ini kita insya Allah bakal bisa ya laksanakan itu Oke mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan saat ini saya masih di depan rumah ini sekitar jam 6 pagi Perkiraan nanti sampai sana ya sekitar jam 8 atau setengah 8 Oke mudah-mudahan cuaca juga mendukung dan mudah-mudahan sesuai harapan Oke teman-teman akhirnya sampai juga ini di blok-blok A mas ya Blok A kodrat Sitiung 3 Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat Ini tadi sudah dijemput sampai simpang KB namanya sama Mas Arsene kalau tidak salah sih Ini sudah sampai rumahnya, oke langsung kita temui Assalamualaikum Wih dua nih Mas ya Halim Ih pintar weh Oke teman-teman ini saya sudah bersama Mas Arsene itu berarti anaknya Ya jadi di Sitiung 3 awalnya saya mengira kalau Sitiung 3 itu juga bedul desa ternyata enggak Mas ya Oh gitu Jadi ternyata enggak semua yang di Sitiung itu bedul desa Ini contohnya Mas Arin, dari mana Mas? Aslinya Mbahnya ya yang teran ya? Mbah, mbah buyut kita yang teran kita ini kan generasi ketiga ini Mas Oh generasi ketiga sudah, dari? 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 Maksudnya? Asal-asalnya? Asalnya Bapak dari Pati, Ibu dari Purwodadi Oke Sudah blasteran Oke jadi bukan Wono giri bukan ya? Bukan Ya sedikit Sedikit ini Mas Sebelum nanti kita coba temui juga Pak Pak Jorong Jorong itu kepala dusun Nah ini kita Minta gambaran dulu seperti apa ini Jadi ini blok Blok A kodrat Blok A kodrat Gimana sih Mas? Ini kan Si Tiong 3 itu ada berapa blok? Tiong 3 ini ada 3 blok cuma Blok A, Blok B, Blok C Oke Tapi kok ada yang kodrat itu gimana? Kodrat itu kan lama dari dulunya ini Mas Berarti kan ada blok A kodrat Terus ada blok A apalagi selain kodrat? Kurnia Oh gitu Kurnia ini kan Banyak kan disini orang Jawa Kurnia itu orang Minang Banyak kan Oke jadi ceritanya teman-teman Disini campur nih Dari Jawa Daerah mana Mas? Jawa Padi Seragen Purwodadi Boyolali Oke Padi Seragen Purwodadi Boyolali Nah yang teran Dari lokal Ternyata ada juga katanya Dari Ada dari Bukit Tinggi Sama Batu Sangkar Kalau ada juga Oke jadi Disini terannya campur Dan katanya bahasanya juga Banyak yang Akhirnya saling bisa ya Bisa Orang Minang Bahasa Jawa bisa Masih berbahasa Jawa Orang Jawa Ngerti juga Oke Ya Mas ini apa kegiatannya Mas? Kegiatannya ya Nah esok ya Adang beres Mas Ini saya salut juga Ini masih muda ya kan Udah Usahanya macam-macam Ya Alhamdulillah Dikit-dikit lah Mas Rumahnya juga udah Kayaknya tinggal finishing aja ini Oke jadi Dulu lahir disini Mas ya Iya kelahiran 91 91 Generasi ketiga 21 Aduh banget Aku 80 Oke Mas Kita nanti Minta tolong Diantar keliling-keliling Kita mau lihat situasi Disini seperti apa Gitu kan Syukur-syukur Nanti bisa ketemu Pak Jorongnya Ketemu Ya tokoh-tokoh disini Atau mungkin yang Sudah sukses Punya usaha Kita pengen Silah terrohim Siap-siap Ya baik teman-teman Ini dari rumah Mas Ari Saya mau diantar Ke rumah Pak Kepala Jorong Atau Kalau di luar Sumatera Barat Kepala Dusun ya Ya ini Melewati Jalan Corblok Nah ini area Pekarangan rumah Teman-teman Jadi kalau transmigrasi itu Biasanya ada jatah Pekarangan rumah Kemudian ada Lahan usaha Itu yang disini terpisah Nah ini area Pekarangan rumah Tetapi sepertinya Di Pekarangan ini Juga masih banyak Yang Ini ya Yang Ditanami Karet gitu Pinang Ya karena Belum semuanya Penuh dengan Rumah-rumah Jadi karena Seper 4 hektar Dibangun rumah Masih ada Sisa Itu Pada ditanami Karet Dan tanaman lainnya Oke Sudah hampir Dekat rumah Pak Kepala Jorong Kita akan Coba Ngobrol-ngobrol Sama beliau Ya ini Yang Cat hijau Oke 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 Ya Sepertinya lagi Rame Ada beberapa orang Di sana Oke teman-teman Saat ini Saya sudah bersama Bapak 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 Wilujeng Wilujeng Oh iya Pak Wilujeng Namanya agak unik ini Unik Beliau adalah Ketua Jorong Atau apa namanya Kepala Pak Oh Kepala Jorong Kepala Jorong itu Kalau di daerah lain itu Kepala Dusun Pak Pengen Ini Tahu nih Tentang Si Tiong Tiga Kalau Bapak sendiri Dulu Ikut Orang Tua Teran Atau Ikut orang Tua Teran Oh ikut orang Tua Teran Ya Saking Bundi Saking Padi Oh padi Masih tak tengok ya Iya Saking Padi Itu umur Pintar Pak Umur Lima tahunan Oh lima tahun Dari Kotaun Dari tahun Tujuh sembilan Tujuh sembilan Sampai sini Sampai sini Oke Nah Kalau orang tua Masih Orang tua Almarhum Ketawanya Oke Tujuh sembilan Umur lima tahun Nah Seperti apa sih Pak Si Tiong Tiga Itu Katanya Kalau si Tiong Tiga Itu bukan Tiong 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 Tion lahan usaha-usaha satu satu hetar lahan usaha-usaha dua dua hetar terus pekarangan seperempat mungkin disini kan ada permasalahan untuk lahan usaha dua yang dua hetar tuh udah bisa kita garap itu sengketa kali sengketa kali penduduk lokal penduduk lokal Oh gitu tapi sementara yang transisi ini katanya juga ada yang dari bermacam-macam Pak ya yang dari lokal juga terlokal lebih tinggi Solo ya Bukit Tinggi Batu Sangkar dan sekitarnya Oke oke jadi kalau sengketa itu gimana sih Pak yang sengketa itu tapi sekarang udah udah enggak enggak sekarang udah hendak kami hidrakan mungkin untuk masyarakat remigrasi ini dibiarkan begitu saja enggak kita garap itu gitu ya tapi digarap sama warga lokal digarap Oke katanya ada yang yang diganti sapi kalau itu mungkin konversasi ya Oh gitu bukan diganti dengan sapi konversasi sapi yang mau bagi yang mau bagi yang tidak ya masih pegang sertifikat itu Oh gitu jadi sekarang Bapak pegang sertifikat tidak Oh udah kami gantikan dengan konversasi sapi tadi Oh gitu ya ya daripada malah enggak ada apa-apa ya enggak ada sama sekali satu ekor sapi nah berarti yang katakanlah yang sengketa yang enggak bisa digarap itu berapa hektar itu dua hektar per kakai berarti artinya yang yang utuh yang bisa digarap cuma satu seperempat satu seperempat seperempat untuk pekarangan satu hektar untuk nah itu waktu itu apa cukup segitu Pak untuk katakanlah disini kalau satu hektar karet kan ya mepet ya kalau untuk kehidupan berhari-hari masyarakat disini mayoritasnya kerja bangunan begitu ada yang buruh pabrik gitu sedih di luar ngotong kebun ya 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 kalau sekarang nih kebun getahnya udah pada mau di berbanting mungkin ditukar sama sawit-sawit ya ya oke ya artinya kan gini dari awal kan cuma bisa menggarap satu hektar ya ya itu kan bisa dibilang pas-pasan gitu Pak tapi memang sangat miris sebenarnya ya sangat memprihatinkan ya tapi karena itu yang di bisa kita garap untuk yaitu aja maksimalkan itu ya tapi kalau kita lihat kan kayaknya sudah apalah ya warga sini kalau dilihat dari bangunan rumah sekalian kayaknya udah udah makmur gitu Alhamdulillah Oke jadi sekarang mungkin udah pada beli tanah selain jatah terang kali Pak ya ya pada umumnya memang ya Oke sedikit masalah yang eh sengketa tadi itu cerita awalnya gimana sih Coba kok bisa gitu cerita awalnya mungkin kita kan udah papa kala itu kan digarap sama PT Limbago yang mengerjakan pembukaan luya ini ya kanlah hantu PT Limbago setelah itu enggak jelas dan tujuhnya Oh gitu ya Iya sampai sekarang ini jatahnya sini tapi nggak bisa kita tanya nggak bisa ya sekarang jatahnya udah ikhlas aja ya begitulah hahaha oke nah ini ini namanya jorong apa nih Pak iradat iradat ya ada berapa jorong sih Pak satu ini blok A ini berapa jorong ini kita kalau untuk nanggari kurnia koto salah kita memiliki 13 jorong Oh banyak bayar banyak 13 kita jadi si Tiong tiga blok A kalau setelah blok A blok A blok A blok A blok B blok C Oh tiga Oke terus yang sini blok A ya ada 13 jorong kita di blok A ini 13 jorong Oke ya nanggari kurnia koto salah kan jadi sekarang ini banyak yang eh ya udah macam-macam udah berusaha macam-macam udah bermacam-macam kalau bawa sendiri apa nih Pak usaha bisikannya aktivitasnya biasanya bengkel Pak nih Pak Oh bengkel ya bengkel motor-bengkel mobil motor-mobil ya di sini Pak ya di sini oke nah sering eh nengok ke pati Pak Alhamdulillah sering ya saya juga baru tahu teman-teman kalau di pati itu ada orang transmigrasi juga karena setau saya gitu kan dari dulu tuh ketemu teman-teman orang pati itu selalu perantau yang rata ya yang nggak transmigrasi di bangunan tambang emas motong itu mayoritas orang pati ternyata ada juga yang trans Oke di sering pulang bangun ke Jawa juga ya Nah kalau sekarang kan kalau ditinggalkan ya udah makmur lah kayak gitu nah eh cuma gini Pak kan ada jadi ada masalah nih apalagi kan jatah cuma satu hektare jatuh yang bisa digaraf sementara kan ini kita udah punya anak nanti harus dibagi ini apa nih antisipasi atau parangkali pesen untuk generasi berikutnya ini karena kalau ngandalin katakanlah warisan kan makin sempit ya Pak pakai sempit yang mungkin untuk untuk kelanjutan generasi mungkin mengalir dengan begitu apa adanya nanti akan nyari sendiri raya sendiri mungkin begitulah tapi tapi gini Pak satu lagi kan tadi ada dari Jawa ya Pati ya terus melati Boyolali seragen perwodadi terus yang lokal sini ada dari Bukit Tinggi Batu Sangkar dan sekitar gimana sih Pak hubungan selama ini dalam jorong Bapak campur juga atau campur-campur nih kami kalau hubungan cukup baik Pak ini diharuskan tuh masuk ke suku Oh gitu jadi adat-adat di sini gimana Pak ya kita mengikuti adat lokal Oh gitu ya kalau yang ada Jawanya kita kolaborasikan ada lokal dengan ada Jawa Oh gitu misalnya gimana Pak kalau misalnya masalah pernikahan misalnya masalah pernikahan kita pakai dua kedua adat Oh gitu adat Minang sama ada Jawa Iya itu bagi orang Jawa ya tapi kalau orang Minang Minang aja mungkin ada Minang aja ya Oke jadi ya ada toleransi lah untuk tetap tetap menghidupkan ada Jawa tetapi harus juga eh budaya lokal-budaya lokal sertakan ya Oke ya ini bagus sih di kabarnya sih kalau teman-teman Minang itu memang lebih mudah untuk membawar Pak ya Iya oke Oh ya Pak Matonowon sekilas ya gambaran terima kasih di Sitiung 3 khususnya ini di blok A aja ya ya mudah-mudahan ini bisa menggambarkan teman-teman buat khususnya yang di Jawa gitu loh ini barangkali ada yang penasaran seperti apa dan ya yang jelas satu hal yang saya baru tahu juga saya kira kalau Sitiung itu bedul desa dari Wonofili semua ternyata ada yang tidak ya di blok A ini campur begitu Matonon Pak Monggo Oke kita mau nengok ke Tugu Iya ya Pak itu ada dua buah Tugu itu Pak Oh gitu ya teman-teman sudah ini sampai di apa nih Mas Teran Jamin apa Tugu Monumen Jamin Sakato Monumen Jamin Sakato apa maksudnya nih Jamin Sakato maksudnya Jawa dan Minang satu kata Oh Jamin Sakato Jawa Minang satu kata kalau bahasa Minang kato itu kan kata satu kata transnasional ya modelnya ini Mas ya perpaduan antara Minang Joglu sama rumah gadang Oke dan ini ini transmigran ini asalnya dari Purwodadi Sragen Boyolali Pati Galodo Merapi tadi yang terang lokal terang lokal yang tanah datar agam Oke 26 Mei 1979 Iya Oke ini salah satu monumen ya jadi kayaknya ini dibangun awal transmigrasi dulu di sini Oke jadi sampean layar ini udah ada Mas ya udah ada kan kita di generasi ketiga Oke bangunnya nggak tahu udah ada aja gitu Oke mudah-mudahan ya terjaga jadi bisa untuk generasi seterusnya bahwa ini memang Hai jadi apa ya tanda bukti bahwa daerah ini awalnya adalah transmigrasi tahun 79 dari berbagai daerah tadi ya baik teman-teman Mari kita lihat suasana di sitium 3 blok A ini dia rumah-rumah warga di di sebelah kanan dan kiri jalan di sebelah kiri nampaknya ini tempat pendidikan semacam sekolah begitu dan jalan asfal ini kalau nggak salah sih ini jalan poros ya jalan utama gitu jadi untuk jalan utama atau jalan poros ini sudah di asfal tapi untuk jalan-jalan yang lorong begitu itu rata-rata di semen corblok begitu Oke kita melewati satu rumah yang cukup besar ini kayaknya seorang pengusaha apa ini punya jenset juga kayaknya organ tunggal ini dan juga bos getah karet Oke ini dia rumah-rumah warga teman-teman ya sebagian ada yang besar dan juga sudah bagus-bagus Hai juga sebagian buka usaha toko begitu Oh iya teman-teman untuk yang terang lokal tadi dari tanah datar agam itu adalah korban galodo merapi Nah jadi di Sumatera berat tuh ada satu gunung yang letaknya di tanah datar tadi itu namanya gunung merapi jadi sama ya dengan gunung yang di Yogyakarta gunung merapi juga namanya nah gunung merapi yang ada di Sumatera berat ini sering terjadi bencana alam begitu bukan meletus tetapi kayak banjir bandang itulah Nah bahasa lokalnya sana tuh galodo jadi galodo merapi mungkin kalau saya terjemahkan eh mirip artinya dengan banjir bandang di lereng merapi nah ini sering memakan korban dan warga tanah datar yang ditrans migrasikan ke sitiung 3 blok ini adalah saudara-saudara kita yang yang dulu menjadi korban galodo merapi itu jadi di sitiung 3 ini bener-bener menjadi apa ya satu tempat dimana Hai transmigran transmigran dari Jawa sebagian dan sebagian lagi dari Sumatera Barat yang jumlahnya tidak jauh beda begitu jadi disini betul-betul berkolaborasi membawar mereka dalam satu masyarakat ya ya dan dari keterangan Pak Kepala Jorong tadi juga hubungan mereka sangat bagus antara transmigran dari Jawa dan transmigran dari tanah datar agama yang merupakan yang merupakan transmigran karena menjadi korban galodo merapi ya kita lihat rumahnya sudah bagus-bagus oke ini saya ajak Mas Ari saya suruh nganterin ke kantor wali nagari jadi kalau di Sumatera Barat itu namanya dia pakai nagari gitu ya jadi Hai kepalanya atau ketuanya itu disebut wali nagari kalau di luar Sumatera Barat itu ya bersamanya adalah desa jadi kepala desa begitu Hai kepala desa kalau di Sumatera Barat wali nagari oke tapi terlihat lengang jalannya teman-teman ya ya barangkali ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Jorong bahwa warga disini banyak yang kerja di luar yang kerja di bangunan di PT begitu sehingga jam segini ini pagi ini sudah lengang oke itu dia inilah kantor wali nagari yang khas ya khas Sumatera Barat dengan atapnya yang sangat unik begitu yang khas dan terlihat unik cantik begitu oke itu dia gaya rumah gadang saya lihat kantor-kantor pemerintahan dibuat seperti itu ya baik selanjutnya saya ajak ini Mas Ari untuk melihat pasar tradisional atau pasar kalangan karena bukanya tidak setiap hari ya dan tadi sempat saya tanya ini pasar kalangan yang disini bukanya setiap hari Rabu saja ini enggak jauh dari kantor wali nagari teman-teman cuma beberapa ratus meter saja ya barangkali 500 meter kali ya oke tapi hari ini hari Kamis jadi pasarnya tidak sedang buka oke ya ini dia pasar kalangan atau pasar tradisional di sitiung 3 blok A ya ini sebelah kanan sebelah kiri ini dia ya di dekatnya ada masjid yang cukup besar ya oke dan teman-teman nah ini salah satu contoh kebun karet warga disini masih sebagian besar karet tapi sebagian sudah mulai diganti dengan sawit oke ya seperti itu suasananya teman-teman dan oke waktunya kita kembali saya pikir sudah cukup dan kita kembali ke rumahnya Mas Ari ini ya teman-teman selesai sudah dan udah balik lagi ke rumah Mas Ari Mas makasih banget Mas udah di anterin keliling-keliling kita jadi tahu seperti apa di sitiung 3 blok A ini ya oke sekali lagi makasih tenang loh Mas sama-sama Mas ya mudah-mudahan Pak Es mudah-mudahan masyarakat sini juga makin maju saja makin puyup rukun makmur lah jadi kita kalau sama-sama perantau khususnya itu kalau ketemu itu ya walaupun nggak ada apa ya hubungan darah tapi rasanya itu saudara gitu ya Kak oke makasih Mas ya teman-teman itu tadi sitiung 3 blok A sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.